Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Yuli Haryani, NIM190384202047 Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Maritim Raja Ali Haji Di video kali ini, saya akan membahas mengenai contoh soal beserta pembahasannya Dengan materi distribusi benoli, binomial, dan poisson Video ini merupakan proyek ujian akhir semester Pengantar Statistika Matematika yang dibimbing oleh Ibu Rezki Ramadona, SPD-FPD Untuk itu, langsung saja kita simak video ini Langsung saja kita masuk ke soal dan pembahasan Soal 1. Distribusi Benoli Di awal tahun ajaran baru, siswa SMP kelas 3 biasanya berharap bisa melanjutkan sekolah Ke sekolah favorit Begitu juga dengan Sarah Dia berharap bisa masuk sekolah favorit yang diinginkannya Tapi untuk bisa masuk ke sekolah tersebut, ia harus mengikuti tes terlebih dahulu Berdasarkan prestasinya, selama 3 tahun di SMP Kemungkinan ia diterima sebesar 70% Tentukan keluang diterimanya Sarah di sekolah favoritnya Nah, dari soal di atas kita dapatkan bahwa P atau peluang suksesnya sama dengan 70% per 100 Sama dengan 0,7 Untuk K-nya kita dapatkan 1 kurang 0,7 Maka K sama dengan 0,3 Untuk distribusi penol ini, kita gunakan rumus PX sama dengan P pangkat X dikali Y pangkat 1 dikurang X Dimana X sama dengan 0, 1 Untuk X sama dengan 0, itu merupakan peluang gagal Dan untuk X sama dengan 1, itu merupakan peluang sukses Karena disini kita diminta untuk menentukan peluang diterimanya atau sukses Maka kita menggunakan X sama dengan 1 Langsung saja kita masukkan rumusnya PX sama dengan 1 Sama dengan 0,7 pangkat 1 dikali 0,3 pangkat 1 dikurang 1 Maka 0,7 pangkat 1 dikali 0,3 pangkat 0 Kita dapatkan 0,7 Jadi peluang untuk Sarah bisa diterima di sekolah favoritnya adalah 0,7 Kita lanjut ke soal 2 Distribusi binomial Suatu individu mempunyai probabilitas rata-rata dapat menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dalam waktu 1 menit sebesar 3 per 5 Misalkan bahwa pekerjaan tersebut dicoba diselesaikan oleh 10 individu Berapa probabilitasnya tepat 7 individu yang menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 1 menit? Nah dari soal kita dapatkan N atau setiap individu yang ada itu ada 10 Maka N sama dengan 10 Lalu X yaitu probabilitas yang akan kita cari Maka X sama dengan 7 Kemudian P sama dengan 3 per 5 Sama dengan 0,6 Dan Q sama dengan 1 kurang 0,6 Sama dengan 0,4 Rumus dari distribusi binomial ialah PX sama dengan B binomial XNP sama dengan X kombinasi N Dikali P pangkat X Dikali I pangkat N kurang X Langsung saja kita masukkan P7 Sama dengan pinomial 7, 10, 0,6 Sama dengan 7 kombinasi 10 Dikali 0,6 pangkat 7 Dikali 0,4 pangkat 3 Lalu Sama dengan 10 Sama dengan 10 faktorial Per 7 faktorial Dikali 10 kurang 7 faktorial Dikali 0,6 pangkat 7 Dikali 0,4 pangkat 3 Kita uraikan Untuk kombinasi Bisa diperhatikan di layar Lalu kita kalikan dengan 0,6 pangkat 7 itu Kita dapatkan 0,0279936 Lalu dikali dengan 0,064 Dan Kita dapatkan Sama dengan 720 per 6 Dikali 0,0179159 Maka hasilnya 0,214991 Kita bulankan menjadi 0,215 Sehingga Probabilitas untuk 7 individu Menyelesaikan pekerjaan tersebut Dalam waktu 1 menit Adalah 0,215 Soal 3 Distribusi poison Rata-rata 3 buah mobil Melewati jalan tertentu Dalam 1 menit Berapa peluangnya Bahwa dalam 1 menit Dijalan tersebut Lewat 5 buah mobil Nah Dari soal di atas Kita dapat Kita nyatakan Rata-rata jumlah mobil Yang lewat per menit Kita lambangkan dengan Lambda Sama dengan 3 Lalu banyak mobil per menit Yang diharapkan Kita lambangkan dengan X Sama dengan 5 Maka rumus yang Kita gunakan Untuk distribusi poison Itu ialah PX, lambda Sama dengan Lambda pangkat X Dikali E pangkat min lambda Per X faktorial Dimana Nilai E Sama dengan 2,71828 Maka langsung saja Kita masukkan nilainya P5,3 P5,3 Sama dengan 3 pangkat 5 Dikali 2,71828 Pangkat min 3 0,100819 Nah disini kita bulatkan menjadi 0,1008 Sehingga Peluang untuk 1 menit lewat 5 mobil Adalah 0,1008 Baiklah Itu saja yang dapat saya sampaikan Apabila ada yang kurang dan Dan salah kata Saya mohon maaf Saya tutup dengan Wabila Yutofi Kuali Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!